Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap orang tentunya ingin mendapatkan jodoh dan memiliki pasangan untuk mendampingi hidupnya sekaligus membangun rumah tangga yang harmonis dan langgeng Akan tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan jodoh dan pasangan dengan cara yang mudah Bahkan masih banyak orang yang belum mendapatkan jodoh dan merasa sangat sulit untuk mendapatkan pasangan hingga usia yang sudah tua Berbagai faktor yang menjadi penyebab maupun alasan juga berbeda-beda satu sama lainnya Mulai dari pengalaman masa lalu, traumatis, hubungan dengan keluarga, psikologis maupun sosiologis, ekonomi, kurangnya percaya diri Dan masih banyak penyebab lainnya yang menjadikan sulit mendapatkan jodoh Lalu apa saja yang menjadi penyebab orang sulit mendapatkan jodoh Ikuti penjelasan video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang mau konsultasi tentang psikologi maupun tentang garis tangan Silahkan bisa hubungi alamat kami yang ada di deskripsi Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Berikut ini adalah beberapa penyebab yang menjadikan seseorang sulit mendapatkan jodoh Yang pertama adalah disebabkan karena kurangnya percaya diri Rasa kurang percaya diri pada diri sendiri ini banyak dialami oleh orang yang belum mendapatkan jodoh Faktornya pun banyak menjadikan seseorang tidak pede atau tidak percaya diri Misalnya karena fisik, masalah pekerjaan, penampilan, ekonomi, rasa minder yang berlebihan maupun pendidikan Hal inilah yang bisa menyebabkan seseorang menjadi vakum dalam urusan cinta Susah mendapatkan pasangan adalah sesuatu yang biasa bagi orang-orang yang seperti ini Dan biasanya mereka juga sering menghadapi persoalan dalam hubungan sosial maupun dalam pergaulan Saran dan masukannya adalah kita harus selalu yakin dan percaya pada diri sendiri Selalu memiliki rasa optimis, harus segera merubah sikap dan kebiasaan yang jelek Perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan semua manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Kemudian penyebab sulitnya mendapatkan jodoh selanjutnya adalah Memiliki rasa trauma di masa lalu Bagi orang yang memiliki trauma berat di masa lalunya Akan sangat sulit untuk membuka kembali hatinya Bisa menerima orang lain untuk menjalin hubungan Karena ketika seseorang sudah merasa begitu banyak rasa takut dan kecemasan Saat mau mencoba memulai hubungan baru lagi Maka secara refleks, ia bisa langsung teringat masa lalunya yang tidak baik Mulai dari rasa kecewa, sakit hati, emosional, baik secara mental maupun secara psikologis Akan tetapi jika hal ini berlarut-larut dan tidak segera dirubah Maka pastinya menjadikan tidak baik secara keseluruhan Jadi saran dan masukannya adalah Sebelum memulai suatu hubungan Hal terpenting yang harus dilakukan adalah Telusuri terlebih dahulu orangnya mulai dari karakter maupun kepribadiannya Misalnya bagaimana ia di keluarganya, di lingkungannya, pekerjaannya, kemudian pergaulan dengan teman-temannya Ini sangat penting untuk diketahui sebelum mengambil sebuah keputusan Untuk menjalin hubungan dan harus ada komitmen Berikutnya adalah disebabkan karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau aktivitasnya Saat seseorang sibuk dengan semua aktivitasnya maupun hobinya Maka waktu untuk urusan lain praktis sudah tidak ada Hal inilah yang menjadi penyebab sulitnya untuk mendapatkan jodoh Rata-rata orang yang seperti ini sampai usia tua belum mendapatkan pasangan hidup Hal ini tentunya disebabkan karena waktunya dihabiskan dalam aktivitas atau hobinya Yang jadi masalah adalah seringkali seseorang yang terlalu sibuk pekerja kemudian mengejar karir, pendidikan, atau hobinya Hal lain yang menjadi alasannya adalah mau mencari pasangan saat sudah menjadi orang yang sukses Sehingga kebanyakan di saat usia tua baru bisa mendapatkan jodoh Yang selanjutnya penyebab sulit mendapatkan jodoh adalah karena terlalu selektif dalam memilih pasangan Pada umumnya orang yang memilih pasangan terlalu selektif seperti ini adalah sering menerapkan standar yang cukup tinggi Mengenai kriteria pasangan yang diinginkan Bahkan tidak jarang, terlalu tinggi, dan tidak sesuai dengan dirinya Tipe perfeksionis, selara tinggi, dan over akan sangat mempengaruhi besar untuk mendapatkan pasangan Karena akibatnya standar yang terlalu tinggi akan membatasi calon pilihan mereka Kemudian semakin sedikit pilihannya, bahkan kebanyakan tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya Jadi saran dan masukannya adalah Jangan terlalu berlebihan untuk membanding-bandingkan dengan orang lain Terutama dalam hal materi maupun fisik seseorang Kita harus bijak dalam mensikapi semuanya karena tidak ada orang yang sempurna Yang selanjutnya adalah disebabkan karena kuper atau kurangnya pergaulan Kurangnya pergaulan atau tidak adanya saling interaksi dengan orang lain Adalah bisa menjadi penyebab sulitnya orang mendapatkan jodoh atau pasangan Tentunya kejadian ini banyak dialami oleh orang-orang yang masih sendiri hingga saat ini Terbatasnya akses dan pergaulan menjadikan ia menjadi orang yang tidak mengenal dunia luar atau di lingkungan sekitar Jika hal ini berlarut-larut tidak segera dirubah Tentunya bukan hanya saja tidak mendapatkan pasangan atau jodoh saja Akan tetapi secara psikologis maupun mental juga tidak baik untuk kedepannya Ada pun hal-hal yang harus dilakukan adalah Segeralah merubah sikap, kebiasaan, dan perilaku Lakukan perubahan dari diri sendiri yang dimulai dengan membuka diri untuk berinteraksi Dan bersosialisasi baik dengan lingkungan sekitar, dalam pergaulan, maupun dengan dunia luar Karena setiap manusia tidak bisa sendiri Tetapi setiap manusia membutuhkan orang lain dan bisa saling membutuhkan Penyebab selanjutnya adalah Takut membuat komitmen dan tidak mau melukai Komitmen merupakan perhatian dan prioritas Karena tidak semua orang siap untuk melakukan komitmen dalam menjalin hubungan Ketakutan akan komitmen inilah yang membuat sejumlah orang tidak berani jatuh cinta Atau memulai hubungan baru Selain pengalaman masa lalu yang tidak baik Mereka juga terkadang melihat hubungan orang lain yang gagal Hal inilah yang bisa membuat mereka merasa takut untuk memulai hubungan sendiri Takut gagal dalam menjalin hubungan baru Juga bisa menghambat seseorang menemukan jodohnya hingga saat ini Selain itu, seseorang bisa kesulitan menemukan cintanya karena tidak ingin terikat hubungan Rasa takut melukai perasaan orang lain Ternyata juga bisa membuat kita menutup diri untuk menemukan pasangan Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya Segala sesuatu dikembalikan pada diri kita masing-masing Dan saling menghormati, saling menghargai orang lain jauh lebih baik Karena tidak ada manusia yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih